Hai kota Serang merupakan nama kota sekaligus ibu kota provinsi Banten dikenal sebagai pusat budaya Sunda Banten konon asal-usul nama Serang berasal dari bahasa Sunda yang berarti sawah sebelum melahir menjadi kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007 wilayah Serang memiliki sejarah yang panjang asal-usul nama kota Serang konon berasal dari ucapan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang melakukan dakwah Islam di wilayah pajajaran yaitu di Jawa Barat sewaktu di perjalanan Sunan Gunung jatih melewati sebuah persawahan di Banten sontak ia pun berteriak dengan berkata Serang yang berarti sawah sejak itu daerah tersebut dikenal dengan nama Serang yang dalam bahasa Sunda berarti sawah selain itu versi lain menyebutkan bahwa Serang berasal dari bahasa Jawa Banten yaitu Serang yang berarti sekelompok atau seikut penamaan kata Serang berasal dari sebuah pemukiman yang ada di wilayah Serang zaman dahulu yang terbentuk secara mengelompok dan masing-masing terdiri dari 10 rumah dan saat ini aku berjalan menelusuri kota Serang dan saat ini aku berada di alun-alun timur kota Serang dan inilah potret kota Serang saat ini pada saat saya berkunjung di alun-alun kota Serang pada saat itu cuaca sedang hujan sehingga pengunjung alun-alun pun tampak sepi yuk kita mulai mengeksplor dan bermula dari alun-alun kota Serang ini cikal bakal terbentuknya kota Serang tidak jauh dari sejarah Banten karena kota ini dulunya bagian dari Kesultanan Banten yang berdiri sejak abad ke-16 sebelum abad ke-16 berita-berita tentang Banten tidak banyak tercatat dalam sejarah dan hanya diketahui bahwa wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan Sunda menurut versi salah satu sejarah ketika tanah Sunda masih dalam kekuasaan kerajaan pajajaran di Banten ada dua kerajaan yaitu kerajaan Banten Girang dan kerajaan Banten Pesisir teman-teman saat ini saya tepat berada di simpang 4 di simpang 4 lampu merah dan di sebelah kanan saya adalah alun-alun kota Serang dan di sebelah kiri saya adalah pusat perkantoran Provinsi Banten dan tempat di ujung sebelah sana adalah pendopo gubernur dan yang sekarang adalah kantor gubernurnya berada pindah di KP3B ya dan tampak di sebelah kiri saya ini adalah pendopo kota Serang yang berada di alun-alun barat kota Serang dan dapat kita lihat ya bahwa pada saat saya berada di sini ini suasana sedang hujan sehingga tampak sepi pengunjung dan biasanya adalah ini pendopo ini biasanya dirami dengan aktivitas-aktivitas para pengunjung dan dapat terlihat ya bahwa kota Serang sangat bersih ya kawan-kawan dan ini adalah di ujung sana itu adalah pendopo kota Serang yang menyimpan banyak sejarah karena kota Serang adalah kota sejarah dan dapat kita lihat berada di depan ya ini adalah pendopo gedung negara yang dahulunya adalah kantor Provinsi Banten namun sekarang kantor Provinsi Banten pindah ke KP3B dan saat ini saya tepat berada di Simpang 3 ya teman-teman dan daerah ini tepat di tempat saya berdiri ini adalah menyimpan kenangan menyimpan sejarah pada masa Kesultanan Banten dulu karena gedung-gedung yang berada di sini perkantoran-perkantoran yang ada di kota Serang ini dahulunya adalah berasal dan dirikan didirikan dari puing-puing keraton surosoan dapat kita lihat ya teman-teman bahwa saya tepat berada di gedung negara provinsi Banten teman-teman pada zaman kerajaan Banten dahulu adalah kerajaan Banten Girang dipimpin oleh Adipati Suragana dan Banten pesisir yang dipimpin oleh Adipati Surosoan konon kedua pemimpin ini merupakan putra dari Prabu Siliwangi Adipati Surosoan memiliki seorang putri bernama Kawung Anten yang kemudian dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari pasangan ini lahirlah putra bernama Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabah Kingkin yang pandai dalam memerintahkan kerajaan Maulana Hasanuddin berhasil menaklukkan Banten Girang pada tahun 1525 dan mempersatukan dengan Banten Pasisir Setelah itu Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Islam pertama di Banten yang kemudian dikenal dengan sebagai Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin kemudian membangun keraton yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat kota yang bernama Keraton Surosoan yang sekarang terletak di Kecamatan Kesmen Kota Serang Setelah Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 tampuk kekuasaan diteruskan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten kedua Pada tahun 1596 Maulana Yusuf menghadapi beragam peristiwa Salah satunya adalah orang-orang Belanda yang datang untuk pertama kalinya di Pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornolais de Hutman Namun karena sifat congkak dari orang-orang Belanda pemerintah Banten tidak mau bersimpati kepada mereka Sehingga kerap terjadi perselisihan paham dan yang berlangsung sangat lama Pada tahun 1651 pemerintahan Banten dipegang oleh Sultan Ageng Tirta Yasa Selama masa pemerintahannya politik, ekonomi, perdagangan, pelayaran, dan kebudayaan berkembang sangat pesat Di saat yang sama, bentrokan dan peperangan antara Belanda dengan pemerintah Banten semakin sering terjadi karena Sultan Ageng Tirta Yasa sangat membenci Belanda Untuk melumpuhkan Sultan Ageng Tirta Yasa, Belanda mempraktekan The Fight at Impra atau politik adu domba Pada akhirnya, karena bujukan sang anak Sultan Haji yang telah mempengaruhi Belanda Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia sampai akhir hidupnya tahun 1692 Sejak saat itu, Sultan Banten mulai mengalami kemunduran bahkan dikatakan jatuh ke tangan Belanda Hari ini saya tepat berada di alun-alun kota Serang Dan sejarahnya adalah alun-alun kota Serang ini berdiri pada zaman kolonial Belanda Pada zaman Kesultanan Banten Teman Rin, pada tahun 1816 dibawah pimpinan gubernur Vandel Kaplan Belanda datang ke Banten untuk mengambil alih kekuasaan dari Sultan Muhammad Rafiuddin Belanda kemudian membagi Banten menjadi tiga wilayah Yaitu Serang, Lebak, dan Caringin yang masing-masing dipimpin oleh Bupati Bupati pertama untuk Serang adalah Pangeran Arya Adi Santika Hingga masa kependudukan Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia Jabatan Bupati untuk wilayah ini tetap dipegang oleh orang pribumi Setelah agresi militer Belanda ke-2, daerah Serang menjadi salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten tingkat 2 Serang, nomor 17 tahun 1985 Hari lahir Kabupaten Serang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 1526 Hari lahir Kabupaten Serang itu diambil dari dimulai Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Kesultanan Banten Sejak 4 Oktober tahun 2000, Kabupaten Serang resmi menjadi bagian dari Provinsi Banten Kota Serang sekarang merupakan daerah otonomi hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Kota Serang resmi berdiri melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten yang disahakan pada tanggal 10 Agustus 2007 Demikianlah sejarah tentang Kota Serang yang ada di Provinsi Banten dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya jika bermanfaat Cukup sekian konten saya kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam kebajikan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!